Oh ini mbak pacarnya gimana mbak enggak apa-apa ini siapa ya kasihan dia kamu ngapain di sini ya kasihan dia kelaperan dia haus kepanasan ya udah aku suruh masuk udah enggak usah dia tuh kompon-kompon pulang dulu ya saya beneran udah mau pulang ya ini udah sore juga sayang kamu kenapa sih om tertutup banget aku tanya dinas dimana enggak bilang aku tanya kartu keanggotaan kamu katanya ketinggalan ketinggalan di rumah iya biar nanti kamu juga tahu kok aku dinas dimana ya udah ya aku dinas dulu sudah ditehon ya udah enggak di ati nih rung padang semão não oh 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 e y y y a ditesскую atti ya ya hai lanlüya ok Halo sayang Assalamualaikum Assalamualaikum Sayang Mak saya gak dinas Enggak Ini jam istirahat Jadi istirahat gimana Ini mah jelas-jelas masih jam kerja Iya kan Ya aman lah kan Angkat aku udah tinggi Jadi bebas dong Cuma kan gak enak juga Sama anak buah kamu sayang Kamu tuh sering banget loh kesini Iya gak apa-apa lah Namanya juga atasan Kamu gak cinta bawa kartu anggota kamu Woi ya lupa di rumah Ngapain kau bawa kartu anggota ya gitu Ya di Batalion juga gak dibutuhkan Gak harus dibutuhkan gitu Enggak sih sayang Ya bukannya aku kenapa-kenapa Karena sekarang tuh ya banyak kasus Yang polisi gadungan, tentara gadungan kayak gitu Enggak lah Orang-orang tuh tau Aku pake seragam kayak gini Sudah ketemu Walau aku sudah TNI itu Oh gitu ya Oh iya Mobil kamu di depan Udah dipake ya Ya aku pake buat kerja sih sehari-hari Kenapa emang Ken? Oh Butuh mobil Buat keluar kota gitu Jangan sih mau pinjem mobil kamu Kapan? Kalau bisa sih nanti Ya jangan nanti dong Besok aja ya Aku masih ada kerjaan Mau ketemu sama klien Oh yaudah besok Kan aku pendidikan naik jabatan gitu Nah itu pun butuh biaya buat naik jabatan, pendidikan Terus? Sekalian pinjem uang boleh gak? Hah? Gaji kamu sama mama ini kemana sayang? Biasalah kredit mobil Sekarang juga mobil aku di bengkel Ini Kamu butuh beli berapa? Ya 3 juta itu 3 juta Iya Ada gak? Ada sih Cuma kayaknya Masa iya gaji kamu habis? Habis? Kan kemarin sudah Dibuat beli baju kamu Baju? Iya Baju harga 1.99 itu? Iya Ya Ya taknya gak dibuka pula Kan cuma 200 ribu Masa gara-gara baju aku Duit kamu udah habis Ya kalau cowok mah gitu Banyak kebutuhan Kayaknya Kredit mobil Butuhanku deh Yaudah 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 Transfer aja Akan satu ya Udah aku pamit dulu ya Gitu doang? Iya Giliran udah di transfer main pamit aja Katanya kangen Iya sih Tapi kan ini lupa aku juga ada tugas yang belum selesai kemarin Jadinya harus balik lagi Yaudah deh nanti aku balik lagi kesini Iya Ya gak usah gak usah Kalau kamu repot gak apa-apa Yaudah aku berangkat dulu ya Aku gak ngantar ke depan ya Iya Gapapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Pake hormat juga dia Ugal-unggalan sekali orang itu Tapi bener Kanggotanya bukan di ini ya Gak ada di kesatuan kita ya Gak ada Sama sekali dan Jadi Dia itu sering kesini mungkin Disini tuh rumah pacarnya dan Udah berapa lama kamu ini? Saya dapet informasi dari sini tuh Udah satu mingguan dan Di Apa di Di kagotan kita udah di cek ya Bener-bener gak ada ya Bener-bener gak ada Gini aja Kita udah 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 tahu targetnya dia Dia tiap hari mesti kesini Dia setiap hari disini dan Yaudah Kalau gitu Kita langsung game besok aja Kalau kita dalam keadaan kayak gini mungkin Takut dia curiga Kenapa kita sering disini gitu Mungkin Aku besok Hura-hura jadi Apalah disini Gembel atau pemulung lah Masuk purman sini Gak saya aja dan Gak apa-apa Aku aja ya Aku minta Minta Kamu dan anggota yang lain juga Untuk mantau di belakang kita ya Siap Siap dan Jadi udah valid ya A1 ini ya A1 dan Jadi besok ya dad Bisa di Betul Kita gak usah seragaman aja Udah kayak gini aja Kamu juga sama Peremanan aja Siap dad Tapi jangan lupa Keanggotaan dibawa ya Siap Untuk bukti kita nangkap dia Siap dad Sekalian surat buatkan surat ini ya Surat perintah Penangkapan Siap siap dad Siap Udah gitu Kita balik kantor yuk Barang yang aku bawa ya Gak terlalu keliatan kan Gak gini ya Aman dad Nanti kalo misal terjadi apa-apa Langsung ngomong saya aja Pandau di jarak Jawa aja Bawa hati kan Bawa dad Temen-temen yang lain Sudah diposisi Sudah diposisi dad Ya udah Mungkin sekarang bukan jamnya Jam berapa sekarang? Jam Sekitar jam 9 Biasanya kan jam-jam istirahat Cepatnya ngomong kemarin ya Siang kan Yaudah aku Aku sambil Masuk inturgasi ke Mbaknya yang Jadi targetnya dia Siap dad Yaudah Tetep kantor ya Siap dad Kemudian ada orang Permisi Assalamualaikum Kasian juga misalkan Yang Mbak ini kena tipu Kalau masalah materi aja gak masalah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Gapapa Mbak Gapapa Mbak Gapapa Mbak Gapapa Mbak Tuh Ngapain duduk gitu mas Masuk yuk Kita mending di dalam aja Gapapa Gapapa Daripada di pinggir jalan kaya gini Masih banyak Mbak ya Yaudah masuk aja Beneran gak apa-apa mbak Saya kotor soalnya Gapapa masuk aja Yaudah Kita ke ruang tamu yuk Gapapa Mbak Saya kotor disitu aja Aku cuma numpang nengduh aja kok Gapapa Mbak Saya kotor kalo di ruang tamu nanti Malah kotor ruang tamunya Mbak Yaudah lah Lo masuk aja engga gapapa disini aja mbak, aku sudah gaduh kotor gini mas kok duduk disitu sih gapapa mbak, saya kotor mbaknya ternyata baik banget ya masih ada orang yang peduli sama orang-orang kak saya ya kan masnya butuh air, cuma air juga yang aku punya sebenernya dari tadi aku butuh tedus sih panas banget nih soalnya kebanyakan di rumah sini udah gak ada dikunci ya rata-rata kayak begitu kalo di perumahan tapi mbaknya dibuka hati-hati loh mbak iya sih ini masnya cari rongsokan gitu ke perumahan sini iya cari barang berat bekas mungkin ada yang bisa saya jual mbak masnya udah makan belum? sudah mbak, usah dapet-dapet gak apa-apa tunggu ya mbak gak usah gak apa-apa tunggu bentar kebetulan aku baru aja beli makan makasih banyak mbak ya kasihan mbak kasihan mbak misalkan dia ngerti orang yang hebat tuh mbak banyak lepot gak apa-apa nasi bungkus doang makasih ya mbak tapi sadanya ya kayak gini aja udah cukup buat saya mbak karena emang saya gak makan dari kemaren tapi aku perhatiin masnya kan kayaknya masih muda banget kok kerja kayak gini sih gak ada kerjaan lain gitu panjang ceritanya mbak sebenernya aku dari kampung sih mbak saya sudah 2 bulan disini 2 bulan selama ini masnya tinggalnya mas? ya kadang di kolom jembatan kadang di depan toko jadi awal aku kesini memang cari kerjaan tapi mas cuci tangan dulu gak apa-apa mbak udah biasa kayak gini kok ya kan kotor hidup di jalanan tuh gak kenal rasa itu mbak kita udah biasa kayak gini ya udah jadi barang-barangku waktu di terminal diambil copet tapi masnya gak di apa-apain kan? alhamdulillah enggak cuman cuman di gebukin? enggak sih karena aku kasih barang-barang semua tapi ya itu tadi aku gak punya siapa-siapa disini aku gak bisa aku gak bisa cari kerja gak punya temen disini jadi mau gak mau aku cari kayak gini buat dijual untuk cari makan mas ya makan ya? iya 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 makan aja mas habisin kalau kurang aku bawain nanti udah mbak ini aja cukup kok oh iya mas tapi masnya mana lagi pergi ya? pastiin mbak gak apa-apa aku saya pergi sekarang gak apa-apa mbak? enggak gak habisin dulu habisin dulu emang kenapa mbak? pacar aku protektif banget dia gak suka kalau ada orang-orang mendeketin aku apalagi cowok mbak masa orang kaya saya bisa diketetin mbaknya gak mungkin kan? gak mungkin banget lah ya takutnya dia curiga atau kenapa-napa takut juga emas dikasarin diusir kayak gitu apa? enggak memang apa mbak proposinya? eh angkatan deret wah ya sebenarnya bukan kasar sih mungkin lebih ketidaknya aja ya sekolah gota kayak gitu iya protektif juga apalagi aku disini sendiri kalo masukin cowok dia nanti mikirnya aneh-aneh tapi gak mungkin lah mbak seorang kaya aku masuknya dia gak bakal percaya orang kayak saya bisa ngapetin mbaknya ya yaudah aku cepet-cepet makannya abis ini lagi aku bawain lagi ya untuk dibang pulang gak usah mbak gak apa-apa emang cowoknya mbak sering kesini lumayan hampir tiap hari kesini kalo dulu saya masih di kampung saya ngeliat sih mbak berita-berita banyak gak hanya tentara sih ya ada polisi juga yang ngaku gitu gadungan dibuat dipu jadi itu bukan bukan instansinya sih tapi nom yang ngebuat kayak gitu oh iya aku juga ngerasa kok pacar aku aneh ya ha? maksudnya? gak apa-apa sih cuma pas aku tanya dia dinus dimana gak jawab pas aku tanya kartu anggotanya mana dia selalu bilang gak bawa nah kayak gitu-gitu tuh mbak yang patut dicurigai emang udah berapa lama mbak pacaran? hmm dua bulanan dua bulanan hmm terus lama ini mbaknya gak pernah kasih apa-apa atau gimana gitu kalau kalau aku sih orangnya percaya aja ya ya paling dia butuh duit aku bantu sampai gitu? terus rencananya dia mau kesini mau pinjem mobil cuma mobil aku tadi malem mogok makanya aku taruh di bengkel kayaknya kayaknya kalau sampai minjem-minjem kayak gitu ngeri deh mbak takutnya deh bener-bener ya aku gak ada ya gak mungkin gak mungkin ini mbak pacarnya gimana mbak? gak apa-apa gak apa-apa ini siapa ya? ini siapa ya? kasihan dia saya cuman teman pemulung aja kok mas kamu ngapain disini? jangan dimasangin dong udah kayak keluar-keluar sana-sana bawa-bawa itu udah-udah-udah iya pak maaf pak kamu ngapain sih? duduk di sini dia ya kasihan dia kelaperan dia haus kepanasan yaudah aku suruh masuk udah gak usah dia tuh pengumus iya kan kasihan yang penting dia ngulung bukan minta-minta sayang kamu gimana sih jahat banget oh iya mobilnya kemana? oh iya aku lupa bilang sama kamu tadi malem kan aku keluar terus tiba-tiba mobil aku macet kayaknya kiknya bermasalah jadi masih dibawa ke bengkel ya gimana dong kan kamu sudah janji sama aku? gimana kalau kamu naik kereta aja? ya gak bisa lah kan buru-buru seorang naik bus aja deh ke terminal ya aku naik travel pesannya gimana kalau naik kereta? ada-ada travel jam 3 ini juga masih jam 1 kenak macet juga aduh gimana sih kamu iya beneran gak bisa mobilnya masih di bengkel aku ini jam 2 sudah berangkat iya ini masih jam 1 juga gimana sih kamu kan udah janji kemari kemarin itu kamu nilpon siapa? orang bengkel udah udah gak usah aku pulang dulu dah gimana sih? hei kamu ngapain disini? kan udah disuruh pulang iya pak seling banget sih eh apa apaan? tentara kan? mana kartu anggotanya? kartu anggota gak dibawa gak dibawa udah kartu anggotanya kalau tentara tuh dibawa kartu anggotanya gimana sih? kocenya mana? terus bawa aja mobil siap dan kok kayaknya barusan ada rame-rame ya? apa perasaan gue aja ya? semontakan kita pas jalan menimankan terus bawa Hai Ah er perasaan lalu mereka juga emang harus ya? Kalo keluarga aku, keluarga atasan gini, tapi juga harus punya teman-teman suami, teman-teman, tapi dia udah ga ada kabar Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak, siapa namanya saya lupa, masih inget saya? Mas-mas pemulung kemarin kan? Betul, boleh saya masuk? Masuk aja Beneran boleh? Iya, masuk aja Oh, iya iya, masuk, masuk Gimana sih ya? Gimana sih ya? Kaget ya? Maka, pake bayi juga kayak gini sih Sebenernya, saya itu itu dari Koren Hah? Iya, memang ga percaya ya Tapi, aku memang menyembunyikan idealitas kemarin, karena aku memang ada salah satu target yang memang aku target Target? Target apaan ya man? Kamu tau pria yang sering sini? Yang sering ngomong kamu? Zen Iya Dia ga bisa aku hubungin udah semingguan ini Memang kemarin aku sempet ngomong sama kamu Hati-hati sama tentara gedungan Dia itu tentara gedungan Hah? Beneran Ya Tuhan Pantes aja dia aku tanyain dinis Dimana ga pernah jelas Aku minta kartu anggotanya ga pernah dikasih Ya itu memang target kita udah lama Bukan cuma kamu Udah banyak wanita-wanita yang dia tipu Jadi selain ngedeketin aku Dia ngedeketin cewek lain gitu? Betul, karena Memang baru sekarang yang kita dapet A1 Jadi yaudah kita gap disini aja Di rumah kamu Maaf ya kemarin sempet ada rame-rame di depan Oh jadi seminggu lalu itu beneran Abis kamu makan? Betul Tapi pas aku keluar udah ga ada apa-apa Ya karena memang aku ngomong sama anak-anak buahku Kita selain aja Biar ga kan keluarga disini juga kan Insya Allah Udah santai Tujuanku bukan itu sih Tujuanku kesini bukan Bukan karena aku pengen mengerja tau Itu aja Yang penting kamu tau aja Sorry kalo aku lencang kesini Dulu aku punya pantan Cuman setelah itu aku trauma banget kenal sama cewek Tapi ketika ketemu sama kamu kemarin Aku ngerasa Ya sesuatu yang beda Kamu selain baik orangnya Polos juga Mudah ditipu tuh sama Gak usah ngejek loh Gak usah gitu Ampan jadi malu Gara2 obsesi banget sih Pengen dapet Calon Iya Pengen dapet suami Tentara Iya Iya Kan aku bilang Keluarin papa aku angkatan Jadi dia pengen punya manto yang angkatan juga Belum apa-apa katanya nanti Kalo punya cucu cowok Apapun cewek Harus dimasukin juga ke angkatan Kayak gitu Iya mungkin juga Ini jodoh ya Jodoh? Maksudnya? Ya aku suka sama kamu Hah? Enggak Aku bukan hanya sekarang Kemaren Ketika aku ketemu sama kamu Aku ngerasa Aku ngerasa Dengernih Beneran? Aku suka sama kamu Sorry aku Kalo aku agak ceplos-ceplos ngomongnya Karena aku gak terbiasa berpilih-pilih Mas Fren Aku masih belum kenal kamu Aku belum tau kamu Ya aku paham Kita perlu penjajakan kan Kita perlu proses Aku hanya pengen tau Gini aja lah Kamu ketemu ya Sama mama dan papa aku Yaudah Besok jam 8 pagi Kita sarapan bareng Sama keluarga kamu? Iya Yaudah deh Jadi Aku bisa prepare untuk semuanya Aku juga ngomong sama orang tua aku Nyata aja Pasti Papa suka deh Ketemu kamu Suka deh Kita coba aja besok gimana Soalnya papa kamu kan juga ngetah Pastinya kaku banget kayak aku Pasti bangga banget lah Yaudah deh kalo gitu Makasih banyak ya Kamu udah Udah Terima aku kayak gini Terus Ya syukurnya juga Kamu gak jadi sama yang kemarin Yaudah deh Aku juga butuhnya cowok yang tegas Gak basah-basih Gak kebanyakan ini itu Dan yang paling penting Mau ketemu mama papa buat ngelamar aku Udah gak jaman aku pacaran lagi Udah ini ya umur kita udah bukan umur ini lagi Soalnya Yaudah Wéam Yaudah Kalo gitu Aku pamit dulu ya Dinas Dinas beneran kan? Beneran lah aku tadi sudah ngeliatin Cardo KTA aku Yiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiym Mpercaya Makasih banyak ya waktunya Gak boleh Masih blo omur rim A-haA-haAah Oh tadi udah yasaw Yaudah Ya udah yaudah Yaudah